Kemelut Kerajaan Mancu Jilid 3 Orang macam engkau yang menjilat kepada orang atasan patut untuk diberi hajaran Mendengar ini, Bong Suko terbelalat, marah bukan main Belum pernah sejak dia memegang jabatannya ada orang, apalagi seorang wanita muda, berani mengeluarkan ucapan yang demikian menghina kepadanya Tangkap perempuan kurang ajar ini bentaknya Begitu mendengar suara Tian Hwa dan melihat sikap yang galak, perwira tinggi besar bermuka berwok itu teringat bahwa gadis itu adalah gadis liai yang pernah mengamuk di istana Pangeran Chu Kiong dan yang bersama seorang pemuda telah membunuh empat orang rekannya Orang ini bernama Chiang San, orang pertama dari Kam Keng Cik Sian yang kini mengambil jalan sendiri-sendiri dengan dua orang rekannya yang masih hidup Setelah melarikan diri dari istana Pangeran Chu Kiong karena gagal milawan Tian Hwa dan Uian Bun Kelang San pergi ke Tian CLN dan diakini menjadi pengawal pribadi dari Jaksa Bong San Kok Dia merasa lebih cocok bekerja pada seorang pembesar yang berasal dari bangsa Pribumihan, bukan bangsa Men Chu Sungguh sama sekali tidak disangkanya bahaya pada hari itu dia bertemu lagi dengan Tian Hwa Tentu saja dia sudah merasa jerih karena maklum akan kelihayan gadis itu Maka dia segera berteriak memberi aba-aba kepada anak buahnya Baik enam orang prajurit pengawal yang berada di atas perahu maupun dua losin prajurit pengawal yang berada di perahu-perahu kecil untuk mengeroyok Tian Hwa Chiang San ini setelah diterima menjadi pengawal pribadi Bong Tai Jin, pembesar Bong Segera diberi pangkat perwira yang menjadi komandan dari pasukan pengawal pembesar itu Setelah menjadi kaki tangan penjajah Man Chu, Bong San Kok merasa bahwa para pendekar patriot pasti membenci dirinya Maka dia mempunyai pasukan pengawal yang tidak kurang dari lima puluh orang jumlahnya Mengalahkan jumlah pengawai para pembesar atasannya Begitu mendengar perintah Bong Tai Jin tadi, para pengawal sudah siap siaga Kini mendengar aba-aba dari komandan Mereka Chiang San, enam orang pengawal yang berada di atas perahu segera menggerakkan tombak di tangan mereka untuk menyerang Tian Hwa Akan tetapi Tian Hwa yang sudah siap sejak tadi, begitu menggeraikan tangan Tampak sinar-sinar putih menyambar-nyambar dan enam orang para jurid pengawal itu berteriak dan terjengkang jatuh semua Mereka telah menjadi korban senjata rahasia Pek Hwa Aciam, jarum bunga putih, yang amat dasyat dari gadis itu Tentu saja Bong Tai Jin dan juga perwira Chiang San terkejut bukan main Bong Tai Jin sudah cepat berlari memasuki pintu bilik yang segera ditutup dan dipalang dari dalam Lalu dia naik ke atas depan rebah meringkuk dengan tubuh menggigil seperti orang terserang demam Chiang San terkejut dan gentar menghadapi gadis yang sekali menggunakan senjata rahasia telah dapat merobohkan enam orang anak buahnya itu Dia lalu nekat, menggerakkan senjata longgepang itu menyerang sambil mengerahkan seluruh tenaganya Toya gigi serigala itu menyeramkan, selain berat juga terbuat dari baja dan di ujungnya menyerupai gigi dan taring serigala Ketika menyambar, terdengar bunyi mengiuk Namun, kurang lebih dua tahun yang lalu saja Chiang San ini tidak mampu menandingi Tehian Hwa Apalagi sekarang setelah gadis itu memperdaya milmunya di bawah gemblengan Tian Bong Sian Jin Dengan mudah ia mengelak dari sambaran Toya dan balas menyerang dengan tamparan dan tendangan Karena yakin bahwa ia tidak perlu menggunakan pedang untuk mengalahkan musul lama ini Tian Hwa menghadapi senjata lawan itu dengan tangan kosong saja Sementara itu, 12 buah perahu kecil yang ditumpangi 24 orang prajurit pengawal itu kini menempel pada perahu besar Dan perahu-perahu kecil yang masing-masing ditumpangi 2 orang itu mulai sibuk Dari setiap perahu kecil dilemparkan tali berujung kaitan ke pinggir perahu besar Dan mereka sudah mulai merayap melalui tali untuk naik ke perahu besar mengeroyok Tian Hwa Akan tetapi tiba-tiba meluncur sebuah perahu kecil lain dan perahu ini ditumpangi bu Kong Liang Mulailah dia melompat dari perahunya ke atas perahu kecil terdekat dan begitu kaki tangannya bergerak Dua orang penumpang perahu itu terpelanting dan terlempar ke dalam air Sebelas perahu lain segera mengalihkan perhatian mereka Mereka mencoba untuk mengepung bu Kong Liang yang berada di perahu kecil setelah dua orang prajurit penumpangnya terlempar ke dalam air Begitu dikepung sebelas buah perahu dengan 22 orang prajurit, Kong Liang menjadi repot juga Dia berser diri di atas perahu yang terayun-ayun ketika dia bergebrak menyambut pengeroyokan banyak prajurit itu Dia mengeluarkan senjatanya sepasang tombak pendek bercabang dan berloncatan dari perahu ke perahu lain Begitu tubuhnya melayang dan menerjang, dua orang prajurit di atas perahu mereka pasti terjungkal ke dalam air Kalau saja pengeroyokan itu dilakukan di atas daratan, kiranya dua losin prajurit itu akan dapat diarobohkan dalam waktu yang tidak terlalu lama Akan tetapi gerakan Kong Liang kurang mantap, bahkan terkadang dia harus mengatur keseimbangan tubuhnya agar tidak sampai terguling dan jatuh ke air Sementara itu, Chiang San yang mengamuk dengan senjata longgepang dan menghujani Tian Hwa dengan serangan kilat Menjadi pening karena tiba-tiba gadis yang diserangnya itu berkelebatan seperti telah berubah menjadi bayang-bayang Kemana pun senjatanya menyambar, selalu mengenai tempat kosong dan dia dapat menghindarkan serangan balasan berupa tamparan atau tendangan hanya mengandalkan perasaannya saja Serangan gadis itu tentu mendatangkan hawa pukulan yang dahsyat sehingga dia dapat mengetahui dan cepat melompat menghindar atau menggerakkan senjatanya untuk melindungi dirinya Bagaimanapun juga, tingkat kepandayan Tian Hwa jauh lebih tinggi daripada tingkat perwira Chiang itu Maka setelah lewat belasan jurus, sebuah tendangan gadis itu tak sempat dihindarkan Chiang San Wut, dos tubuh Chiang San terlempar keluar perau dan jatuh tercebur ke sungai Air mun kerap tinggi dan Tian Hwa tidak mempedulikan lagi lawan yang sudah dikalahkannya Ia cepat menghampiri pintu dan menendang daun pintu, berak daun pintu bilik perau itu jebol dan ketika ia melompat masuk Ia melihat gadis tadi masih bersimpuh di sudut kamar sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis Ada pun jaksa bong sangkuk yang gendut itu meringkuk di atas dipanda narik kedua lutut ke perut sehingga dia tampak seperti seekor babi kekenyangan mendekam bermalas-malasan Tian Hwa Ami lihat sebatang pedang tergantung di dinding Tentu pedang tanda kebesaran atau pelengkap tanda pangkat jaksa Bong! Ia cepat mencabut pedang Itu dan sekali tangan kirinya bergerak, sebatang jarum bunga putih nih luncur dan menancap di pinggul yang besar itu Ada ujak sabong menjerit dan tubuhnya terlompat ke atas lalu merosot keluar dari dipan Jatuh berdebuk di atas lantai bilik perahu Kedua tangan meraba pinggul yang terkena serangan Pek Hwa Aciam Akan tetapi melihat gadis itu sudah berdiri di situ Dia berlutut menangis sambil membentur-benturkan dahinya ke atas lantai seperti sedang memberi hormat kepada kaisar Manusia ina yang rendah pudi Sepatutnya engkau mampu setelah membentak begitu Tangan kanan Tian Hwa A bergerak Pedang itu berkelebat dan jaksa Bong menjerit-jerit sambil kedua tangannya sibuk meraba ke hidung Kedua telinganya dan pinggulnya karena di empat tempat itu terasa nyeribukan main Hidungnya telah terbabat putus Demikian pula kedua daun telinganya Darah membasai muka dan leharnya dan akhirnya dia bergulingan sambil menangis Tian Hwa A menghampiri gadis yang menangis itu Adik, bangkitlah Engkau dan ayah ibumu harus cepat pergi dari sini Gadis itu melepaskan kedua tangan dari mukanya Terbelalak ngeri melihat jaksa Gong mandi darah dan bergulingan mengulik-ngulik seperti babi Dan dengan kedua kaki gemetar ia bangkit dan mengikuti Tian Hwa A keluar dari bilik perahu Cepat Tian Hwa A memutuskan tali pengikat kaki tangan suami istri setengah tua itu Gadis itu kini berangkulan dengan ibunya sambil menangis Tian Hwa A lalu melompat lagi ke dalam bilik dan setelah menggeledah sebentar Ia menemukan sebuah peti kecil berisi potongan emas yang tidak kurang dari lima tel beratnya Ia lalu keluar lagi dan menyerahkan emas itu kepada ayah gadis itu Paman, cepat engkau ajak istri dan anakmu pergi dari sini Ini uang untuk bekal Cari tempat lain, jangan tinggal lagi di tempatmu yang lama pergi jauh-jauh ke dusun Akanku carikan perahu untuk kalian Tian Hwa A melihat betapa bu Kong liang masih dikeroyok pada prajurit Ia melihat sebuah perahu kecil milik para prajurit yang telah kosong Tentu dua orang prajuritnya telah dirobohkan Kong liang Perahu itu masih terkait pada perahu besar Mari ku bawa kalian ke perahu kata Tian Hwa A dan cepat ia menyambar tubuh tiga orang itu satu demi satu Di bawahnya melompat ke perahu kecil Setelah itu, ia melepaskan kaitannya dan menyuruh anak gadis itu mendayung perahu Pergi dari situ Ayah, ibu dan anak itu terkait di atas perahu kecil menghadap ke arah Tian Hwa A yang masih berada di perahu besar Mengucapkan terima kasih cepat pergi seru Tian Hwa A dan ia melihat betapa sebuah perahu dengan dua orang prajurit Prajurit ini luncur menghampiri perahu yang ditumpangi tiga orang itu Dengan cepat ia menyambilikan dua batang pek Hwa A ciam dan dua orang prajurit itu mengaduh Tubuh mereka terguling keluar dari dalam perahu Tian Hwa A melihat betapa ayah gadis itu sudah mendayung perahunya menjauh Maka ia segera memperhatikan keadaan konjuk liang Kini tinggal lima buah perahu yang mengepung kong liang Sepuluh orang prajurit itu kini menggunakan anak panah untuk menyerang kong liang Karena musuh menggunakan anak panah menyerang dari jarak jauh tentu saja kong liang tidak dapat menyerang mereka Dia hanya dapat memutar senjatanya untuk menangkis semua anak panah Akan tetapi tiba-tiba ada dua orang prajurit yang muncul dari dalam air dekat perahu di mana kong liang Berdiri Dua orang itu menyelam dan menggulingkan perahu dari bawah Menghadapi serangan licik ini Tentu saja kong liang tidak berdaya mempertahankan diri Dengan tergulingnya perahu Otomatis tubuh kong liang juga terpelanting dan dia jatuh ke dalam air sungai Melihat pemuda itu terjatuh ke air Sepuluh orang prajurit dalam lima buah perahu itu Lalu mendekatkan perahu mereka dan anak panah mereka Kini diarahkan kepada pemuda yang bergerak-gerak dengan kaku dalam air agar tidak tenggelam Melihat ini, Tian Hwa cepat melompat dari atas perahu besar dan bagaikan seekor ikan Ia berenang ke arah tempat dikurungnya kong liang Setelah ia tiba dekat Ia melihat kong liang dengan gerakan kaku karena harus menjaga agar tubuhnya tidak tenggelam Memutar siang kek Sepasang tombak pendek bercabang Untuk melindungi tubuhnya dari sambaran anak panah Akan tetapi karena gerakannya tidak leluasa Maka sebatang anak panah menancap di belakang pundak kirinya dan kong liang gelagapan Tian Hwa yang sudah tiba di situ Menggerakkan kedua tangannya Jarum-jarum bunga putih mi luncur menjadi sinar putih Dan dua orang prajurit yang berhasil memanah kong liang Berteriak dan terjungkal ke air Tian Hwa yang dapat bergerak seperti ikan Melompat ke perahu kosong itu dan dari situ Ia menyebar jarum-jarumnya Beberapa orang prajurit terkena sambaran jarum dan terpelanting ke air Tinggal empat orang lagi dalam dua buah perahu Mereka agaknya gentar menghadapi kehebatan sepak terjang Tian Hwa Maka mereka berusaha untuk lari dengan mendayung perahu mereka Akan tetapi Tian Hwa mendayung perahu demikian cepatnya Sehingga sebentar saja darah perkasa ini dapat menyusul mereka Kini pedang Tian Hwa bergerak empat kali dan empat orang itu pun roboh keluar dari perahu Tubuh mereka terbawa hanyut arus air Tian Hwa menoleh dan melihat bukong liang gelagapan Agaknya sukar baginya yang sudah terluka itu untuk mempertahankan diri agar tidak tenggelam Tian Hwa melompat dan terjun ke air Lalu berenang secepatnya menghampiri kong liang Ketika ia dapat memegang tangan pemuda itu Kong liang terkulai insan Dengan mencengkeram leher baju pemuda itu dan menariknya ke atas Dan menelentangkannya sehingga muka kong liang tidak termenam air Tian Hwa berenang dan menyerah tubuh pemuda itu menuju ke perahu mereka Baiknya tadi sebelum melakukan serangan terhadap para prajurit di perahu-perahu kecil Kong liang sudah melepas jangkar batu sehingga perahu kecil mereka tidak hanyut terbawa air sungai Tian Hwa mengangkat tubuh Kong liang dan merebahkannya dalam perahu Kemudian ia menarik jangkar batu dan cepat mendayung perahu pergi dari es itu Ada bahaya datangnya bala bantuan pasukan Maka Tian Hwa lalu cepat mendayung perahunya dan setelah melihat bagian yang sunyi dan di tepi sebelah selatan terdapat hutan yang lebat Ia lalu mendayung perahu ke tepi Setelah perahu menepi dan talinya ia ikatkan pada batang pohon Tian Hwa lalu memondong tubuh Kong liang Membawanya masuk hutan dan merebahkannya di atas rumput Kemudian ia memeriksa tubuh pemuda itu Anak panah itu menancap, untungnya tidak terlalu dalam di belakang pundak kiri Ia harus berhati-hati mencabut anak panah agar ujung anak panah jangan sampai patah dan tertinggal dalam daging Dengan pengorahan Sin Kang, ia berhasil mencabut anak panah Ia merasa lega melihat bahwa ujung anak panah itu tidak mengandung racun Cepat ditotoknya jalan darah di sekitar luka agar jangan terlalu banyak darah keluar Kong liang mengeluh lalu membuka matanya Ia seperti bingung dan nanar Akan tetapi ketika mengenal muka Tian Hwa, dia bernapas lega dan menggerakkan tubuhnya untuk bangkit duduk Jangan banyak bergerak dulu, tuaku Engkau terluka, kata Tian Hwa yang membantunya bangkit duduk Kong liang mengumpulkan ingatannya Dia memandang ke kanan kiri, lalu kepada pakaian dan rambut Tian Hwa yang basah Juga kepada celanannya sendiri yang basah dan bajunya yang sudah ditanggalkan dari badannya Juga anak panah yang terlepak di atas tanah Ah, aku tadi terkena anak panah dan nyawaku terancam Hem, pasti engkau yang telah menyelamatkan nyawaku, Sian Ii Aku melihat engkau meluncur di atas permukaan air Bukan nih Kiranya engkau memang pantas dijuluki Huang Ho Sian Li Aku berhutang nyawa kepadamu, Sian Li Ayah Sudahlah, jangan banyak bicara dulu, tuaku Aku harus mengobati lukamu Gadis itu lalu mengambil bungkusan obat dari buntalan pakaiannya Buntalan itu berisi bubuk putih Dari gurunya, Tian Hwa memang dibekali beberapa macam obat untuk luka dan gadis ini sudah mempelajari bagaimana mengobati luka-luka, bahkan yang mengandung racun sekalipun Sedikit bubuk putih ia taburkan ke dalam luka anak panah itu Lalu ia mengambilkan pengganti baju dan membantu pemuda itu mengenakan bajunya Sekarang, paling penting adalah mengganti pakaian kita yang basah Tuaku, agar kita tidak terserang penyakit Gadis itu mengambilkan pakaian dalam dan celana untuk Kong Liang Kemudian ia sendiri mengambil seperangkat pakaian dan mengganti pakaiannya yang basah sambil bersembunyi di balik semak tak melukar Setelah selesai berpakaian dan Kong Liang merasa betapa luka di belakang pundaknya tidak ngeri lagi, mereka duduk bercakap-cakap di bawah pohon besar Butu aku, mengapa engkau tadi membantu aku sehingga membahayakan dirimu sendiri ayah, Sian Li Melihat betapa jumlah prajurit demikian banyaknya, mana mungkin aku membiarkan engkau menghadapi mereka seorang diri Bahaya yang menimpaku tadi adalah karena kesalahanku sendiri Aku tidak mahir bermain di air, maka aku sampai terkena anak panah Apakah yang terjadi di perahu besar itu, Sian Li melihat suami istri setengah tua yang terikat di perahu besar dan mendengar suara tangis wanita Aku menjadi curiga, dan setelah aku melompat ke perahu besar Ternyata suami istri setengah tua itu difitnah sebagai pemberontak dan anak gadis mereka ditawan Kata pembesar bong itu, orang tua dan gadis itu akan diserahkan kepada pangeran leng di kota raja Aku membebaskan mereka, menyuruh mereka naik perahu dan melarikan diri, dan aku memberi hajaran keras kepada jaksa bong itu Seorang peribumihan yang diangkat menjadi pembesar oleh kerajaan mancu malah bertindak jahat terhadap bangsa sendiri Menyebalkan memang demikianlah, Sian Li Kedudukan mendatangkan kekuasaan yang membuat manusia menjadi lalim, suka bertindak sewenang-wenang mengandalkan kekuasaannya Akan tetapi tidak semuanya begitu, tuaku tentu saja, tentu ada pengecualian Ada juga pembesar yang bijaksana, jujur, setia, tidak suka korupsi, tidak suka menindas bawahan menjilat atasan Akan tetapi beberapa gelimpir yang seperti itu Sebagian besar ya seperti jaksa itulah, tidak peduli bangsa apa orangnya Akan tetapi sekelebatan aku tadi mi lihat engkau melawan seorang yang bersenjata longgepang, dan agaknya dialihai juga Aku tadi khawatir mi lihat engkau dikeroyok dan melawan laki-laki tinggi besar bersenjata longgepang itu Dia adalah seorang di antara Kam Keng Cik Sian yang dulu menjadi pengawal dari Pangeran Chu Kiong di Kota Raja Wah, Sian Li, sungguh engkau membuat aku semakin kagum dan heran Sama sekali tidak kusangka, engkau ternyata memiliki kepandayan yang luar biasa di dalam air Dan engkau mengenal pula, bahkan pernah bertanding melawan jagoan-jagoan yang menjadi pengawal para Pangeran di Kota Raja Sian Li, agaknya engkau tidak asing dengan keadaan di Kota Raja Tian Hwa memandang wajah pemuda itu dengan sinar matel, tajam penuh selidik Lalu ia bertanya, butu aku, setelah beberapa kali engkau bentrok dengan pasukan mancu, katakanlah terus terang Apakah engkau membenci orang-orang mancu seperti angmoni lecu pemuda itu menggelengkan kepala dengan pasti? Tidak, Sian Li Aku hanya membenci orang yang jahat dan akan membela yang benar tidak peduli bangsa apa dan apapula kedudukannya Tian Hwa senang mendengar ini, akan tetapi ia masih memancing Akan tetapi, bukankah engkau seorang pribumihan dan menentang penjajahan mancu kong liang menghela nafas? Perjuangan untuk itu sudah banyak dilakukan dan sia-sia saja hasilnya, bahkan mengorbankan banyak jiwa Kalau kelak ada gerakan besar-besaran yang menggerakkan rakyat untuk menentang penjajah, aku pasti akan membantu mereka Akan tetapi untuk saat ini, aku akan bertindak seperti para pendekar siau limpe pada umumnya, yaitu membelah kebenaran dan keadilan, demi melindungi rakyat kecil yang hidup sengsara dan tertindas Biarpun dia seorang pembesar mancu, kalau dia bijaksana dan baik terhadap rakyat, aku pasti akan membelahnya Tian Hwa merasa senang Pemuda ini ketika menghadapi gerombolan yang mengaku sebagai pejuang yang menentang pemerintah penjajah mancu, langsung membasminya Kini, berhadapan dengan pasukan yang mengawal pembesar yang bertindak sewenang-wenang, juga membantunya untuk membasmi pasukan pengawal itu Kong Liang telah membuktikan bahwa dia tidak menentang pemerintah mancu karena merasa belum saatnya, juga dia bukan seorang yang mengabdi kepada kerajaan Goan lalu bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa sendiri seperti yang dilakukan oleh Jaksa Bong Maka ia tahu bahwa Kong Liang dapat dipercaya dan sudah saatnya ia menceritakan dirinya Ia perlu mendapatkan seorang sahabat yang dapat dipercaya untuk diajak bertukar pikiran Tua Ko Bu Kong Liang, aku memang pernah ke kota raja dan terlibat dalam urusan dengan beberapa pangeran dan sempat bertanding dengan para pengawal mereka Seperti Hui Eng Tu Fang Hou dan Lion Bu Pang Chulong Chin yang dulu memimpin pasukan menyerangmu Dan juga seorang dari Kam Keng Chixian pengawal yang bersenjata Long Gepang di atas perahu besar itu Karena aku percaya padamu, akan ku ceritakan riwayatku dengan syarat bahwa engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun juga Kepada orang lain aku hanya ingin dikenal dengan sebutan Wong Ho Sian Li saja Maukah engkau berjanji, Tua Ko Kong Liang memandang wajah gadis itu dengan sikap serius dan suaranya juga tegas Tentu saja, Sian Li Aku berjanji tidak akan menceritakan tentang dirimu kepada siapapun juga Baiklah, Tua Ko, dan terima kasih Akanku ceritakan dengan singkat saja Sesungguhnya, aku tidak pernah mengenal orang tuaku Karena ketika masih bayi aku ditemukan dan diselamatkan oleh suhu Tian Bong Sian Jin Hanyut di bawah arus air Wong Ho, Sungai Kuning Aku Dia ambil murid dan diaku sebagai cucu angkatnya Setelah aku dewasa dan mendengar keterangan suhu, aku lalu pergi mencari keterangan tentang orang tuaku Suhu pernah bermimpi bertemu seorang wanita berpakaian bangsawan yang menitipkan anaknya kepadanya Karena itu, aku pergi ke kota raja untuk mencari keterangan tentang ayah bundaku Karena kami menduga bahwa ibuku adalah seorang wanita bangsawan Tian Hwa lalu menceritakan pengalamannya ketika ia terlibat dalam urusan Pangeran Leng Kok Chun yang mengumpulkan orang-orang sakti dengan maksud merampas tahta kerajaan Ketika ia dikeroyok para jagoan pembantu Pangeran Leng, ia lari dan ditolong oleh Pangeran Chu Kiong Dan di gedung Pangeran Chu Kiong ini ia bertemu dengan kakeknya, yaitu ayah kandung ibunya Ah, maksudmu kakek Cui Sem dari dusun Kiai Heng itu benar, tuaku Ketika aku bercerita tentang keinginanku mencari orang tuaku kepada Pangeran Chu Kiong yang menolongku, Kong Kong, kakek, Cui Sem mendengarkan Dia ketika itu bekerja sebagai pelayan kepada Pangeran Chu Kiong, Tian Hwa Ami lanjutkan ceritanya Ia tidak menceritakan hubungan batin yang timbul antara ia dan Pangeran Chu Kiong Ia hanya menceritakan betapa Pangeran Chu Kiong hendak memperalatnya untuk membantunya dalam perebutan kekuasaan Maka ia lalu meninggalkannya Pangeran Chu lalu mengerahkan tujuh orang pengawalnya, yaitu Kam Keng Cipsian untuk menangkapnya Ia melawan mati-matian dan dalam keadaan terkepung dan terancam bahaya Muncul Huyian Bun membantunya Siapakah Huyian Bun itu, Sian Lidia adalah seorang sahabatku Boleh juga dianggap Su Hengku, kakak seperguruanku Karena dia pernah diberi pelajaran silat oleh Kong Kong atau Su Hu Tian Bong Sian Jin Nah, berdua kami dapat membunuh empat dari ketujuh orang jagoan itu Orang bersenjata Long Gepang di perahu itu adalah seorang di antara mereka yang lolos Yaitu ada tiga orang Tian Hwa lalu melanjutkan ceritanya betapa sebelum pertempurannya melawan para pengawal Pangeran Chu Kiong Ia dapat mendengar dari kakek Cui Sem tentang ayah ibunya Wah, beruntung sekali engkau, Sian Li Jadi engkau dapat berjumpa dengan orang tuamu Tian Hwa menghela nafas Dari Cui Kong Kong, kakek Cui, aku mendengarkan riwayat yang menyedihkan dari ibu kandungku Ketika dulu, kakek Cui bekerja sebagai kepala pelayan pada keluarga Pangeran Tua Chu di Kota Raja Dia sudah menduda dan dia membawa anaknya perempuan yang belum dewasa Kemudian anak perempuannya yang bernama Cui Eng juga bekerja di situ sebagai pelayan Setelah Cui Eng dewasa, ia saling jatuh cinta dengan Pangeran Ciu Wankong, putra dari Pangeran Tua Chu Akan tetapi orang tua Pangeran Ciu Wankong, terutama ibunya, tidak menyetujui kalau putranya mengambil seorang pelayan sebagai selir, apalagi sebagai istrinya Akan tetapi, pada waktu itu, Cui Eng sudah mengandung sebagai hasil hubungannya dengan Pangeran Ciu Wankong, Tian Hwa berhenti dan menatap wajah pemuda itu Akan tetapi Kong Li yang tidak memperlihatkan perasaan apapun pada wajahnya, dia tetap tenang mendengarkan Ketika mendengar bahwa Cui Eng sudah mengandung, ibu dari Pangeran Ciu Wankong memutuskan bahwa kalau Cui Eng melahirkan seorang anak laki-laki, ia akan diterima menjadi selir Pangeran Ciu Wankong Akan tetapi kalau yang telahir anak perempuan, ia akan diusir dari gedung Pangeran Ciu Ternyata Cui Eng melahirkan seorang anak perempuan Ia diusir dari gedung itu dan dibawa ayahnya keluar dari kota Raja Akan tetapi ketika mereka menggunakan perahu berlayar di sungai kuning, perahu itu diserang badai dan tenggelam melihat Tian Hwa menghentikan ceritanya dan tampak terharu dan berduka Kong Li yang berkata Ah, kejadian seperti itu sudah sering ku dengar, terjadi sejak zaman dahulu Kaum bangsawan suka sewenang-wenang menyiani iakan selirnya, dan mereka pada umumnya tidak suka kalau mempunyai keturunan wanita Sungguh tidak adil Sian Li, aku dapat menduga sekarang Tentu engkau lah anak itu, dan ternyata engkau diselamatkan lo Cian Pua, orang tua gagah, Tian Bong Sian Jin Juga kakakmu, Cui Sen, ternyata juga telah dapat menyelamatkan diri dan masih hidup sampai sekarang Akan tetapi, apa yang terjadi dengan ibumu yang bernama Cui Eng itu Tian Hwa menggelengkan kepalanya dan menarik napas panjang Tidak ada kabar ceritanya lagi tentang ibuku Cui Kong Kong juga tidak tahu dan hanya mengira bahwa ibuku tentu telah tewas, tenggelam dalam sungai Wong Ho Ketika Suhu Tian Bong Sian Jin menemukan aku, dia memberi nama Tian Hwa kepadaku, menggunakan marga Tehian, yaitu marga dari Suhu sendiri Sebetulnya, ayah kandungku adalah pangeran Ciu Wang Kong yang sekarang masih hidup Maka aku akan menggunakan nama Ciu Tian Hwa, dua marga itu kupakai dan namaku Hwa, kembang, saja Akan tetapi untuk umum, aku lebih suka dikenal sebagai Wong Ho Sian Li, bu Kong Li yang menghela napas panjang Ayah, riwayatmu sungguh menyedihkan sekali, Sian Li Terima kasih bahwa engkau sudah mempercayai aku dan menceritakan riwayatmu kepadaku, butuh aku Setelah engkau mengetahui namaku, jangan engkau sebut aku Sian Li, Dewi, lagi Panggil saja aku Hwa, Bunga, Kong Li yang tersenyum Baiklah, Hwa Amoy, adik Hwa Sekarang, apa yang hendak kau lakukan? Apakah engkau hendak ke kota raja untuk menemui ayah kandungmu, pangeran Ciu Wang Kong itu dulu Sekitar dua tahun yang lalu, aku pernah mengunjunginya Ingin aku membalas penghinaannya terhadap ibuku, betapa tegah hatinya mengusir ibu yang telah mengandung putri keturunannya sendiri Ingin aku membunuhnya Akan tetapi ketika aku memasuki kamar pangeran Ciu Wang Kong, aku melihat dia dengan sedih merenung dan memandang lukisan wajah ibu kandungku Cui Eng Dan dia memperlihatkan tanda-tanda seorang yang tidak waras pikirannya Aku menjadi tidak tega dan meninggalkannya Kemudian, malam tadi, aku mendengar keterangan yang rinci dari kakek Cui Sem bahwa sebetulnya Ayah kandungku pangeran Ciu Wang Kong amat mencinta ibu kandungku Cui Eng Dan yang memaksa untuk mengusir ibuku adalah orang tuanya, terutama ibunya Sayang kedua orang tua ayah Ciu Wang Kong telah meninggal dunia sehingga aku tidak dapat membalas sakit hati ibuku Menurut kakek Cui Sem, bahkan sampai sekarang ayah kandungku itu tidak mau mempunyai seorang selir pun dan mengurung dalam kesedihan Hem, kalau begitu sungguh malang nasib ayah dan ibumu, Hwe Amoy Akan tetapi, maafkan pendapatku ini kalau tidak cocok dengan pendapatmu Niatmu dulu untuk membalas sakit hati ibumu terhadap ayah ibu pangeran Ciu Wang Kong itu sungguh tidak benar, Hwe Amoy Pangeran tua Ciu itu adalah kakekmu sendiri yang menurunkan ayahmu Dan istrinya adalah nenekmu sendiri yang melahirkan ayah kandungmu Memang kejam sekali mengusir ibumu dari gedung mereka Akan tetapi jangan lupa bahwa tidak menyukai anak perempuan merupakan penyakit yang turun-menurun Nah, sekarang apa yang hendak engkau lakukan, Hwe Amoy? Pendapatmu itu memang ada benarnya, butuh aku Akan tetapi bagaimanapun juga, kakek dan nenek Ciu telah meninggal dunia Maka urusannya dengan ibu kandungku itu pun tidak perlu dibicarakan lagi Sekarang aku hendak menyelidiki apakah benar ibu kandungku telah meninggal dunia Kalau sudah wafat mana kuburnya dan seandainya masih hidup di mana tempat tinggalnya Aku akan mulai mencari keterangan itu dari rumah ayahku Setelah mendengar keterangan kakek Cui Sem, aku ingin dekat ayahku Ingin menghiburnya dan membantu padanya Tentu saja kalau dia berada di pihak yang benar Agaknya di antara kalangan pangeran di kota raja terdapat semacam persaingan dan perebutan pengaruh Nah, keadaan itulah yang harus ku selidiki di kota raja, Hwe Amoy Para suhu menghendaki aku selain menyelidiki keadaan kehidupan rakyat Juga bagaimana keadaan pemerintahan penjajah di kota raja, kata Kong Liang Akan tetapi berhati-hatilah, butuh aku Setelah benterokan dengan pembesar bong yang jahat itu, tentu engkau akan dicari Hem, engkau juga harus berhati-hati, Hwe Amoy Engkau seharusnya membunuh pembesar jahat macam jaksa bong agar dia tidak akan menyusahkan lagi Dia tentu akan membalas dendam kepadamu Hem, aku masih mengampuninya dan hanya memotong kedua daun pelinga dan hidungnya Kalau dia masih berani membuat tulah, lehernya yang akan kubuntungi kata gadis itu gemas Mereka berhenti bicara dan melanjutkan perjalanan mereka ke kota raja Dalam perjalanan itu, Tian Hwe Am membandingkan Bu Kong Liang dengan Uian Bun Dua orang pemuda sama-sama gagah perkasa dan baik budi Akan tetapi ia harus mengakui bahwa di dalam hatinya hanya ada rasa kagum dan suka terhadap dua orang pemuda ini Tidak, ada perasaan mesra seperti yang pernah dirasakan hatinya terhadap pangeran Chu Kiong Dan aluri kewanitaannya membuat ia dapat merasakan bahwa Bu Kong Liang, seperti juga Uian Bun, mencinta dirinya Ada perasaan bangga dalam hatinya bahwa ia dicinta dua orang pendekar budiman seperti dua orang pemuda itu Akan tetapi juga ada rasa sedih karena ia tidak atau belum dapat membalas cinta mereka Untuk menjaga keamanan, Tian Hwe dan Bu Kong Liang menanti sampai sejak tiba dan cuaca sudah mulai gelap untuk memasuki pintu gerbang kota raja Sebelum tiba di situ, mereka memang sudah bersepakat untuk berpisah mencari jalan masing-masing Sekarang kita harus mengambil jalan masing-masing, butu aku Terima kasih atas semua kebaikanmu, kata Tian Hwe A Hwe Amoy, akulah yang berterima kasih kepadamu Engkau telah menolongku Kalau tidak ada engkau, mungkin aku sudah mati tenggelam ke dalam sungai Jaga dirimu baik-baik, Hwe Amoy Dan semoga kita akan dapat bertemu kembali Selamat berpisah, tuaku Tian Hwe A langsung menuju ke gedung pangeran Ciu Wankong Sedangkan Bu Kong Liang yang merasa berat harus berpisah dari gadis yang dikaguminya itu Pergi mencari Gui Tiong, murid siau limpai yang membuka perguruan silat bangau putih di kota raja Gui Tiong adalah seorang murid siau limpai yang sejak muda tinggal di kota raja dan membuka perguruan silat bangau putih Dia menikah dengan seorang gadis putri seorang pedagang di kota raja dan mempunyai seorang putri bernama Gui Xianglin Gadis ini tentu saja mewarisi ilmu silat ayahnya sehingga ia dikenal sebagai seorang gadis cantik yang lihai Sebagai seorang wanita gagah, ia tidak pemalu Seperti gadis lain dan ia bahkan membantu ayahnya untuk melatih silat kepada para murid pekobukaan, perguruan silat bangau putih Sayang bahwa istri Gui Tiong meninggal dunia sejak Xianglin berusia 10 tahun Nyonya Gui Tiong meninggal dunia karena wabah yang pernah mengamuk di kota raja yang menimbulkan banyak korban Kini Gui Tiong yang berusia 45 tahun itu hidup sebagai seorang duda bersama putrinya Gui Tiong yang kini berusia 45 tahun dan tetap menduda adalah seorang laki-laki yang perawakannya sedang namun tegap Wajahnya cukup gagah dengan jenggot pendek dan sinar matanya tajam Gui Tiong terkenal dengan pekokun, silat bangau putih yang lia ajarkan dan dia pun seorang ahli memainkan senjatanya Yaitu Xiangtu, sepasang golok Putrinya, Gui Xianglin, yang berusia 19 tahun, adalah seorang gadis yang berwajah bundar, berkulit putih mulus, matanya lebar, senyumnya manis dihias lesung di kedua pipinya Rambutnya hitam panjang dikuncir gua dan sebagian digelung ke atas Gadis yang cantik manis ini agak pendiam dan lembut, namun sikapnya tegas dan ia dapat memainkan siang kiam, sepasang pedang, dengan indah dan kuatnya Sesuai dengan pendirian Xiao Lim Pai, Gui Tiong tidak pernah memperlihatkan sikap permusuhan terhadap pemerintah mancu, maka dia pun tidak pernah mendapat gangguan Apalagi banyak pemuda putra para pembesar yang belajar di perguruan itu Akan tetapi, biarpun dia tidak pernah memperlihatkan sikap menentang penjajah mancu, dalam hatinya, Gui Tiong tetap tidak sedih diperalat oleh penjajah, bahkan pelajaran esilat yang dia berikan kepada para pemuda mancu hanya kulit dan kembangannya saja Intinya hanya ia ajarkan kepada putrinya Bu Kongli yang tidak menemui kesukaran untuk mencari guru silat yang masih terhitung susoknya, paman gurunya Itu, Gui Tiong pernah belajar silat di Xiao Lim Pai walaupun tidak mencapai tingkat terakhir Dan Bu Kongli yang adalah murid Tian Beng Ho Sio yang merupakan murid Xiao Lim Pai seangkatan dengan Gui Tiong Hanya bedanya, Tian Beng Ho Sio terus memperdalam ilmu silatnya sehingga kini menjadi pelatih ilmu esilat di kuil Xiao Lim Karena itu, biarpun Gui Tiong merupakan susok dari Kongli yang, namun dalam hal tingkat ilmu esilat, seng burid keponakan ini lebih tinggi Setelah menemukan rumah susoknya, Bu Kongli yang pada suatu pagi berdiri di depan rumah yang cukup besar Dan memandang ke arah papan nama perguruan silat Pek Ha O Bu Ko An Dengan gembira akan tetapi juga tegang karena selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan Gui Tiong Hanya mendengar namanya saja dari Tian Beng Ho Sio, Kongli yang menghampiri pintu depan rumah itu Dia mengetuk pintu, akan tetapi agaknya tidak ada yang mendengarnya karena pada saat itu terdengar bentakan suara dan hentakan kaki orang-orang yang sedang berlatih silat Sehingga suara ketukannya tidak terdengar Kongli yang membuka daun pintu dan ternyata tidak terpalang dari dalam Dia melihat belasan orang laki-laki, tua muda sedang berlatih silat dan dia mengenal gerakan kaki tangan mereka itu sebagai ilmu silat siau limpai Walaupun gerakan mereka kaku karena tidak berbakat Yang membuat dia merasa heran, di antara belasan orang murid yang tingkatnya masih rendah dan gerakannya hanya mengandalkan kekuatan otot itu adalah seorang gadis yang amat manis Gadis itu adalah Gui Xianglin seperti biasa, ia mewakili ayahnya memberi petunjuk kepada para murid itu dan ia pun mengerti bahwa ayahnya hanya mengajarkan dasar dan kembangan saja Para murid itu mempelajari ilmu silat hanya untuk gagah-gagahan saja Mereka cukup puas kalau sudah Dapat melakukan gerakan yang tampak indah dan gagah dan sudah merasa dirinya hebat Melihat Kong Liang yang berdiri di ambang pintu yang sudah terbuka itu, Xianglin memandang heran karena ia tidak mengenal pemuda itu Ia lalu memesan para murid untuk melanjutkan latihan mereka dan melangkah keluar menghampiri tamu itu Melihat gadis itu menghampirinya, Bu Kong Liang segera mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat yang dibalas oleh Xianglin yang sudah biasa berhadapan dengan tamu laki-laki yang hendak belajar silat Ia mengira bahwa pemuda ini tentu datang untuk belajar ilmu silat seperti yang lain Maaf, Nona, kalau kunjunganku ini mengganggu kesibukanmu, kata Kong Liang Xianglin tersenyum Begitu bertemu, ia melihat bahwa pemuda ini berbeda dengan para murid ayahnya Ia melihat sikap sopan pemuda ini wajar dan keluar dari dalam Hal ini dapat ia ketahui dari pandang mata pemuda ini Pemuda-pemuda lain kalau bicara dengannya, sikap sopannya hanya dibuat-buat akan tetapi ia dapat melihat pandang matu yang penuh berahi kepadanya Pemuda ini memandangnya dengan jujur, bahkan sinar matanya demikian tajam berwibawa Engkau tidak mengganggu Siapakah engkau dan apakah engkau datang berkunjung untuk belajar ilmu silat? Tidak, Nona Aku datang bukan untuk belajar ilmu silat, melainkan untuk bertemu dengan pemimpin pekhal bukuan Bukankah yang menjadi pemimpin perguruan ini bernama Gui Tiong Xianglin memandang tajam penuh selidik dan mulai merasa curiga Hal ini tidak aneh karena ia tahu bahwa sebagai seorang murid siau limpai yang menentang kejahatan, ayahnya tentu saja dimusuri oleh orang-orang Golongan sesat dari dunia Kang O, sungai telaga persilatan Kalau tidak untuk belajar ilmu silat, lalu apa keperluanmu hendak menemui ayahku? Kau Su, guru silat, perguruan ini memang Gui Tiong, ayahku, ah, maafkan aku Aku adalah Bu Kong Liang dan aku datang untuk bertemu dengan Su Siok, paman guru, Gui Tiong, Su Siok Kalau begitu, engkau ini, murid siau limpai benar, Nona Aku datang dari siau limpai dan suhu Tian Beng Ho So yang memberi tahu agar aku menemui Su Siok Gui Tiong di S ini Ah, kalau begitu, kita masih seperguruan Namaku Gui Xianglin, Bu Su Heng, kakak seperguruan Bu Mari ku antar menemui ayah di dalam Terima kasih, Sumoy, adik seperguruan kata Kong Liang dengan girang Dia lalu mengikuti Xianglin memasuki rumah dan melewati para murid yang masih berlatih silat di halaman depan rumah itu Kalian boleh istirahat dulu, nanti latihannya kita lanjutkan lagi, kata Xianglin kepada belasan orang yang belajar ilmu silat itu Para murid itu berhenti lalu mengasuh di bawah pohon yang tumbuh di tepi halaman Dua orang dari mereka berbisik-bisik membicarakan tamu yang baru datang Kau dengar tadi? Pemuda itu murid siau limpai, murid keponakan suhu Gui Tiong Hem, mencurigakan sekali Mau apa siau limpai menghubungi suhu Gui Tiong kata seorang dari mereka yang usianya sekitar 40 tahun dan bertubuh kurus kering seperti orang berpenyakitan Hem, perlu kita laporkan Pergilah, aku akan memberitahu nona Gui bahwa engkau merasa sakit perut dan pamit pulang lebih dulu Disik orang kedua yang bertubuh gemuk dan usianya sekitar 30 tahun Si kurus kering mengangguk, lalu bangkit berdiri, menekan perut dan menyeringai Dipapah keluar oleh si gendut yang berkata kepada para murid lain bahwa si kurus itu sakit perut dan hendak pulang lebih dulu Sementara itu, Kong Liang bersama Siang Lin memasuki ruangan samping rumah itu dan Gui Tiong yang sedang duduk di situ Memandang heran melihat puterinya masuk bersama seorang pemuda Ayah, ini adalah Su Heng Bu Kong Liang, murid Su Pek, Wak Guru, Tian Beng Ho Sio datang hendak bertemu ayah Kata Siang Lin Kong Liang segera merangkap kedua tangan dan memberi hormat kepada laki-laki setengah tua itu Mendengar ucapan puterinya, Gui Tiong cepat bangkit dan membalas penghormatan Kong Liang Ah, kiranya murid Su Heng Tian Beng Ho Sio? Kalau begitu, engkau datang dari Siaulin Si, kui Siaulin benar, Su Sio Su Hu mengirim salam untuk Su Sio, ah, duduklah, Kong Liang Gembira sekali aku mendapat kunjungan seorang keponakan murid yang datang dari Siaulin Si Siaulin, cepat ambilkan minuman untuk Su Hengmu tidak perlu repot, Sumoyah, minuman tinggal ambil saja Su Heng kata Siaulin dan segera gadis ini keluar dari ruangan dan tak lama kembali lagi membawa minuman air teh Su Heng, silakan duduk dan bicara dengan ayah Aku harus mengurus latihan para murid tadi, setelah berkata demikian Siaulin keluar lagi Nah, Kong Liang, coba ceritakan bagaimana keadaan Siaulin Pai sekarang Sudah belasan tahun aku tidak pernah mendengar beritanya semenjak aku meninggalkan kuil Siaulin Dengan singkat Kong Liang menceritakan tentang kuil Siaulin Dan memberitahu bahwa kini yang bertugas melatih para murid tingkat akhir adalah gurunya Yaitu Tian Beng Hwesiu Gui Tiong mengangguk-angguk Sudah kuduga, memang Su Heng Tian Beng itu memiliki bakat yang jauh melampaui aku Dan tentu dia telah memperoleh kemajuan pesat karena dia begitu tekun berlatih memperdalam ilmunya Setelah saya tamat belajar, Su Hu dan para pimpinan Siaulin Pai mengutus saya untuk pergi merantau sampai ke Kota Raja Untuk melihat bagaimana keadaan rakyat setelah pemerintah dikuasai oleh bangsa mancu Su Hu memesan agar kalau sampai di Kota Raja saya mencari susuk dan minta keterangan kepada susuk tentang keadaan di Kota Raja Gui Tiong memberitahukan bahwa keadaan di Kota Raja baik saja dan bahwa pemerintah Kerajaan Cheng, Mancu, menyesuaikan diri dengan kebudayaan bangsa pribumihan Sehingga banyak orang Hon diangkat menjadi pejabat pemerintah Juga bahwa pemerintah Mancu bersikap baik terhadap perkumpulan-perkumpulan Kerajaan Cheng hanya bersikap keras dan tegas terhadap mereka yang menunjukkan sikap memberontak Karena itu, sikap yang diambil Siaulin Pai agar tidak memancing permusuhan dan tidak melawan pemerintah Cheng Cukup bijaksana Buktinya, biarpun semua orang mengetahui bahwa aku adalah murid Siaulin Pai Namun aku tidak pernah diganggu, bahkan boleh membuka perguruan silat dan yang datang belajar silat Bahkan banyak kaum bangsawan dan hartawan Su Hu juga memesan begitu, susuk Para murid Siaulin Pai diharuskan menjaga diri agar jangan menentang pemerintah Melainkan bersikap sebagai pendekar yang menentang kejahatan dan membela yang benar Kalau ada yang ingin menentang pemerintah Manchu, dipersilakan pergi ke secuhan dan membantu pemerintah Raja Muda Wulsem KWI Akan tetapi, biarpun saya tidak pernah menentang, tanpa sebab saya dihadang dan dikeroyok seregu prajurit Manchu Beruntung saya dapat meloloskan diri, susyok Ah, mengapa tanpa sebab engkau dihadang dan dikeroyok pasukan kerajaan Gui Teong bertanya heran dan khawatir? Mereka hanya mengatakan bahwa aku murid Siaulin Pai dan menjadi pemberontak Hem, aneh sekali ini Padahal, mereka tahu aku murid Siaulin Pai Akan tetapi aku tidak pernah diganggu Mereka lalu bercakap-cakap dengan asik Sementara itu Gui Xianglin yang keluar lalu menemui para murid yang sedang berlatih Mereka tampak sudah kelelahan karena memang sudah sejak pagi sekali mereka berlatih Karena ia ingin sekali ikut bercakap-cakap dengan Bu Kongliang Siaulin lalu menghentikan latihan itu dan menyuruh para murid pulang Akan tetapi, seorang murid, ribu mihan dan usianya sekitar 30 tahun Sengaja membiarkan dirinya tertinggal dan setelah tidak ada murid lain Dia menghampiri Siaulin dan berkata dengan suara berbisik Sio Chia, Nona, aku tadi mendengar Makui bicara dengan Lui Ho tentang Su Heng Nona tadi Dan Makiu meninggalkan tempat latihan dengan alasan sakit perut Sebetulnya dia hendak melaporkan kedatangannya Dan agaknya mereka berdua mencurigai Su Heng Nona Tentu saja Siaulin menjadi terkejut bukan main Makiu, orang setengah tua yang mengaku sebagai pembantu kantor jaksa ji Yang tubuhnya kurus kering itu benar Sio Chia, dia hendak melaporkan tentang apa Su Heng Nona tidak melakukan suatu pelanggaran Dan kepada siapa dia hendak melaporkan Mereka tidak mengatakan kepada siapa Sio Chia Saya hanya ingin memberitahu agar Gui Kau Su, Guru Silat Gui Dan Nona mengetahui dan berhati-hati Terima kasih Dan sekarang pulanglah Setelah murid itu keluar Siaulin lalu menutupkan pintu gerbang di depan halaman Memanggil seorang pelayan laki-laki setengah tua Yang membersihkan halaman bekas tempat latihan itu Dan memesan agar menjaga di situ Dan melaporkan kalau ada yang datang bertamu Setelah itu, Siaulin bergegas memasuki rumah Dan langsung menemui ayahnya yang sedang bercakap-cakap dengan Bu Kong Liang Ayah, ada sesuatu yang mencurigakan dan agaknya gawat terjadi di luar Katanya melaporkan Menurut seorang murid Makui mencurigai Bu Su Heng dan akan melaporkan kepada atasannya Yang tidak diketahui entah siapa Gui Tiong mengerutkan alisnya Makiu? Pekerja di kantor jaksaji itu? Hem, sejak dia menjadi murid di sini Setahun yang lalu Aku sudah mencurigainya Aku yakin dia itu hanya pura-pura saja belajar silat Dari sinar matanya aku dapat menduga bahwa dia adalah seorang ahli silat yang memiliki tenaga dalam cukup kuat Tentu dia menjadi murid di sini untuk memata-matai Akan tetapi karena perguruan ini memang tidak mempunyai niat menentang pemerintah Aku juga diam dan tenang saja Ah, kalau begitu kedatangan saya ini hanya menimbulkan masalah dan kesulitan bagi Su Siok Kata Bu Kong Liang dengan suara menyesal Lebih baik saya pergi secepatnya agar jangan mendatangkan kesulitan bagi Su Siok Tidak, Kong Liang Jangan khawatir, para pejabat tidak akan mengganggu kita Aku mengenal banyak pejabat dan selama belasan tahun ini mereka tentu yakin bahwa aku sama sekali tidak pernah menentang pemerintah Biar saja kita dicurigai dan kita pura-pura tidak tahu saja Kalau engkau pergi dari sini lalu mereka datang bertanya Tentu kecurigaan mereka bertambah melihat engkau telah pergi tanpa aku dapat memberitahu kemana pergimu Tenang sajalah, kita hadapi bersama, benar, Su Heng Kalau kita tidak bersalah apapun, untuk apa melarikan diri seperti orang yang bersalah Su Siok dan Sumoy Ini memang benar, akan tetapi hendaknya Su Siok ingat bahwa seperti yang saya ceritakan tadi Saya pernah dihadang dan dikeroyok oleh seragu prajurit yang dipimpin oleh Hui Eng Tu Fang Hou dan Liong Bu Pang Chu Long Chin karena dituduh sebagai pemerontak Pada waktu itu muncul Ang Monio Chu, seorang penyelidik utusan Raja Muda Wul Sem KWI di Secuhan dan ia telah membunuh enam orang prajurit Dengan adanya peristiwa itu, tentu saya dianggap sebagai pemberontak dan kalau saya tidak meninggalkan rumah ini Su Siok dan Sumoy pasti akan terbawa-bawa, hal itu juga dapat kita jelaskan Engkau tanpa sebab dihadang dan diserang, tentu saja engkau berhak membela diri Kalau di antara para pengeroyok itu ada yang tewas, itu pun bukan kesalahanmu Apalagi seperti kau ceritakan tadi, yang membunuh adalah Ang Monio Chu, bukan engkau Tenanglah, di kota Raja ini banyak pejabat yang adil, aku pasti akan membela mu Hui Eng Tu Fang Hou dan Liong Bu Pang Chu Long Chin Seperti pernah aku mendengar nama itu, ayah tentu saja Mereka cukup terkenal di sini Mereka adalah dua orang di antara para jagoan yang menjadi anak buah pangeran lengkok Chun Kong Liang mengangguk Saya pun sudah mendengar keterangan itu dari seorang pendekar wanita bernama Tian Hwa Yang pernah bentrok dengan mereka Wah, Bu Su Heng mempunyai banyak teman pendekar wanita, ya? Tadi Ang Monio Chu, sekarang Tian Hwa Tentu mereka itu lihai dan cantik wajah Kong Liang berubah merah Bukan teman, hanya kebetulan bertemu dan berkenalan saja, Sumoy Sudahlah, Kong Liang Menurut aku sebaiknya engkau diam saja di sini Kalau engkau pergi malah mungkin akan menyusahkan kami Kalau ada petugas pemerintah datang, kita hadapi berdua Akan tetapi ku peringatkan lebih dulu Jangan sekali-kali menggunakan kekerasan untuk melawan Hal itu bahkan akan memperuncing keadaan dan menambah kecurigaan mereka Akhirnya Kong Liang terpaksa menyetujui walaupun dia merasa tidak enak kepada paman gurunya Dia tidak menceritakan betapa dia dan Tian Hwa juga menghajar seorang jaksa berikut para prajurit pengawalnya Dia merasa serba salah Kalau dia pergi, akibatnya Gui Tiong dan Gui Xianglin dicurigai dan ditekan pemerintah Hal itu akan tampak bahwa dia seorang pengecut yang tidak bertanggung jawab Akan tetapi kalau dia tinggal di situ, Susok dan semuanya itu akan terseret atau terlibat urusannya dengan pasukan kerajaan Di antara dua pilihan itu, dia memilih yang pertama Dia akan tinggal di situ dan menghadapi segala kemungkinan bersama Gui Tiong agar kalau sampai ada bahaya mengancam paman gurunya, dia dapat membantu Apa yang mereka khawatirkan itu ternyata terjadi pada siang hari itu juga Seorang perwira dengan dua losin orang prajurit keamanan datang membawa surat perintah jaksa ji untuk memanggil Gui Tiong dan pemuda yang menjadi tamunya menghadap Harap Gui Kau Su dan tamunya suka ikut dengan baik dan tidak melakukan perlawanan agar kami tidak perlu menggunakan kekerasan Kata perwira itu yang sudah mengenal Gui Tiong Bu Kongli yang mengerutkan alisnya, akan tetapi Gui Tiong memberi isyarat dengan pandang matanya agar pemuda itu tidak mengeluarkan bantahan Airh, Ciang Kun, perwira, mengapa harus melawan? Kami tidak merasa bersalah, maka tentu saja kami akan menaati panggilan Ji Taijin Ketika Gui Siang Lin keluar, ayahnya berkata kepadanya Siang Lin, engkau menjaga rumah dan sebaiknya liburkan dulu para murid Aku dan Kongli yang hendak pergi ke kantor jaksa ji memenuhi panggilannya Kenapa ayah dipanggil jaksa ji Siang Lin bertanya Ah, mungkin ada urusan yang hendak beliau tanyakan Jangan khawatir, Siang Lin jaksa ji orangnya baik, pasti tidak ada apa-apa Baiklah, ayah, kata gadis itu Diam-diam Bu Kongli yang kagum kepada ayah dan anak ini Kalau mereka melakukan perlawanan tentu Siang Lin juga akan ditangkap Akan tetapi karena Gui Tiong bersikap lunak Maka pasukan itu pun tidak bertindak kasar Sehingga mereka berdua kini hanya dikawal saja tanpa dibelenghu menuju ke kantor jaksa ji Setelah tiba di kantor itu, jaksa ji sudah menunggu dengan mengenakan pakaian kebesarannya Dengan sikap angkuh dia duduk di atas kursi dan belasan orang prajurit pengawal berjaga di situ dengan senjata pedang di tangan Gui Tiong dan Kongli yang dikawal masuk dan setelah tiba di ruangan itu dan berhadapan dengan jaksa ji Gui Tiong memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada sambil membungkuk Ditiru oleh Kongli yang Akan tetapi perwira pengawal di belakang mereka membentak Hayo kalian berdua berlutut memberi hormat kepada Ji Tai Jin Mendengar bentakan ini, Gui Tiong segera berlutut Dan biarpun hatinya mengkal, terpaksa Kongli yang juga berlutut Gui Tiong maklum bahwa dia diperlakukan sebagai seorang terdakwa Maka diharuskan berlutut Padahal biasanya dia bersikap biasa saja terhadap jaksa yang sudah dikenalnya ini Ji Tai Jin, saya Gui Tiong dan ini keponakan murid saya bernama Bu Kongli yang Memberi hormat memenuhi panggilan Tai Jin Kata Gui Tiong sambil berlutut Gui Tiong kata jaksa ji dengan suara keren Sudah tahukah engkau akan dosamu Ji Tai Jin? Sesungguhnya saya masih merasa heran dan tidak tahu mengapa Tai Jin memanggil kami Maka mohon Tai Jin jelaskan apakah maksud Tai Jin mengatakan bahwa saya berdosa? Dosa apakah yang telah saya lakukan? Hem, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu jaksa jah mengejek Kami mendapatkan kabar dari pangeran lu bahwa pemuda ini adalah murid siau limpai yang memerontak Karena dia berada di rumahmu, berarti engkau menyembunyikan seorang pemerontak Oleh karena itu, sambil menanti keputusan pengadilan, kalian harus ditahan dalam penjara Maaf, Tai Hai Jin, saya memprotes Saya murid siau limpai dan tidak pernah memberontak Andai kata saya yang dituduh memberontak mengapa susuk Gui Tiong ikut ditahan? Dia dan puterinya sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan saya Bahkan baru pagi tadi saya mengunjungi paman guru saya ini Maka, mohon Tai Jin membebaskan susuk Gui Tiong kata Bu Kong Liang dengan lantang SSSTT, Kong Liang, jangan berkata begitu Aku yakin penangkapan ini hanya akibat fitnah Biarlah di pengadilan nanti kita bicara membela diri kita yang tidak bersalah Diam kalian bentak jaksa itu memandang kepada para prajurit pengawal Masukkan mereka dalam penjara andai kata Kong Liang seorang diri dan tidak melibatkan paman gurunya Tentu dia tidak sudi ditawan, mengamuk dan meloloskan diri Akan tetapi dia maklum bahwa kalau dia berbuat demikian Dia malah membahayakan keselamatan guru dan adik seperguruannya Tentu saja dia tidak mau hal ini terjadi dan dia pun menurut saja ketika dia dan Gui Tiong digiring belasan orang prajurit ke rumah penjara Di mana mereka berdua dimasukkan sebuah kamar tahanan yang kokoh dan berterali besi amat kuatnya Rumah tahanan itu dijaga banyak prajurit, bahkan di luar sel mereka tampak lima orang prajurit duduk berjaga Mereka tadi datang menghadap jaksa ji tanpa membawa senjata Gui Tiong yang melarang kekonakan muridnya membawa senjata Guru silat ini mengetahui bahwa pada masa itu sudah dikeluarkan pengumuman bahwa rakyat yang bukan petugas pemerintah dilarang membawa senjata Setelah mereka berdua dimasukkan dalam sel, mereka duduk bersilah di atas lantai batu yang keras dan dingin Susiok, ini tidak adil Kongli yang berkata lirih penuh penyesalan Kalau saya yang dituduh sebagai pemberontak, mengapa Susiok ikut ditahan? Maka, dalam persidangan pengadilan, harap Susiok jangan membela saya Katakan saja terus terang bahwa saya datang berkunjung sebagai sesama murid Xiao Lim Pai Dan Susiok tidak tahu menahu tentang semua perbuatan saya Kalau hanya saya yang dihukum, saya akan mudah berusaha untuk meloloskan diri Sebaliknya Susiok tidak mungkin melakukan perlawanan karena itu akan membahayakan diri Sumo Siang Lin, Gui Tiong tersenyum, sikapnya tenang Jangan khawatir, Kongli yang Aku percaya bahwa Jaksaji tidak berniat buruk Seperti katanya, dia hanya memenuhi perintah pangeran lu Kita akan bersikap dan bertindak bagaimana Kita tunggu saja sampai nanti di pengadilan Jangan risau Dalam keadaan begini kita harus tetap tenang dan mengumpulkan tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan Sore harinya, seorang penjaga mengantar makan dan minum untuk mereka, dimasukkan di sela-sela terali Prajurit itu yang mengenal Gui Tiong berkata ramah Gui Tausu, kalau membutuhkan sesuatu, beritahu saja kepada kami Terima kasih, kata Gui Tiong Mereka lalu makan minum dan makanan yang diberikan ternyata cukup baik Gui Tiong memberitahu Kongli yang bahwa makanan yang mereka terima itu saja sudah membedakan mereka dengan tahanan biasa Agaknya mereka diperlakukan dengan baik dan kenyataan ini menunjukkan bahwa pembesar yang menyuruh menangkap mereka tentu mempunyai maksud lain Malam itu, para penjaga penjara tampak sibuk Bahkan prajurit yang berjaga di depan sel yang ditempati Gui Tiong dan Bu Kongli yang kini dijaga belasan orang prajurit yang sudah siap dengan senjata di tangan Akan tetapi mereka berdiri tegap dengan sikap hormat, tidak mengeluarkan suara Gui Tiong dan Kongli yang memandang kesibukan itu dari belakang terali Tak lama kemudian tampak seorang kakek berusia sekitar 63 tahun, tubuhnya bongkok dan mukanya buruk Akan tetapi orang tua yang tampak keringkih, lemah, ini berpakaian mewah sekali dan tangan kirinya memegang sebuah tongkat hitam Tangan kanan memegang sebuah kipas dan diikat pinggangnya terselip tujuh buah belati sehingga dia tampak aneh dan lucu sekali tidak tampak garang menakutkan Akan tetapi kalau orang mendengar namanya, dia tentu akan terkejut dan juga takut